Intro Entah terjebak dalam euphoria masa demo Atau memang aslinya punya sifat tengil yang malu-maluin Mahasiswi ini nekat mempermalukan harga dirinya di depan umum Dengan berteriak bahwa selangkangannya itu bukan milik negara Tapi milik pacarnya Selangkanganku milih pacarku bukan milih negara Entah saya yang salah dengar atau bagaimana Mahasiswi ini tidak menunjukkan sikap intelektualitasnya Sebagai orang terpelajar yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi Akan tetapi lebih menjurus ke perilaku seperti orang yang tidak makan bangku sekolahan saja Atau barangkali jurusan kuliah yang diambilnya adalah fakultas selangkangan Entahlah Mungkin dalam pemahaman mahasiswi ini Perzinaan dan cabul diantara manusia yang berlawanan jenis adalah tindakan pidana Meskipun tidak dilakukan di depan umum tapi di ruang tertutup Tidak dilakukan secara paksa dengan kekerasan dan ancaman Tapi melakukannya dengan sukarela Suka sama suka Kan ngaco Tolong simak baik-baik ya deh Dalam RUU KUHP Pasal 417 Tentang Perzinaan Pemerintah tidak bisa seenak udel dan semau-maunya menangkap orang tanpa delik aduan Kecuali dengan pengaduan dari suami atau istri atau orang tua atau anaknya Di pasal 417 tersebut Dengan jelas termaktub sanksi pidana terhadap delik aduan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya Maka segala urusan selangkangan akan menjadi urusan hukum Jika ada pengaduan dari suami atau istri atau orang tua atau anaknya Kalau tidak ada yang lapor polisi silahkan obal selangkangan Dosa tanggung sendiri Lalu soal RUU KUHP Pasal 418 Tentang Kumpul Kebo Bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan Pasal ini akan berlaku jika ada pengaduan dari suami istri, orang tua, atau anaknya Pengaduan juga bisa dilakukan oleh kepala desa Sepanjang tidak ada keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya Lalu kenapa harus ada payung hukum soal zinah dan kumpul kebo? Karena menyangkut aspek moral dalam masyarakat Seringkali pasangan kumpul kebo diarak bukil oleh warga yang emosi Maka dengan adanya undang-undang tersebut Kepala desa tinggal lapor polisi Selesaikan urusan tanpa perlu mempersekusi pasangan Seperti yang pernah heboh di Tangerang dulu Dimana seorang pria dikebuki sampai babak belur Dan si wanita dipaksa jalan bukil di perkampungan sambil diteriaki masa Termasuk anak-anak kecil Di Medsos juga kalian sering nyinyir dengan maraknya pasangan kumpul kebo Antara orang-orang dari Arab dengan warga Ciawi Jawa Barat Istilah keren mereka kawin kontrak Biliran disediakan payung hukum Supaya tidak marak perilaku yang merendahkan martabat bangsa kita Kok malah teriak-teriak selangkangan bukan urusan negara Kan aneh Jujur saja saya miris nonton video itu Selangkangan kok milik pacar Kasian suami sahnya nanti dapat sisanya doang Terus nanti kalau pacarnya sudah puas menikmati selangkangannya Lalu dia diputusin Apakah dia masih teriak-teriak selangkangannya itu milik pacarnya lagi Saya mengerti maksud narasisi mahasiswi Ini adalah penolakannya terhadap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau RKUHP Yang dianggap membelenggu kebebasan Tapi apakah harus begitu cara penyampaiannya Dan juga saya heran Kenapa para mahasiswi yang ikut demo dalam beberapa hari yang lalu Lebih fokus dan gencar menyoroti pasal tentang perzinaan dan kumpul kebo Atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan Dibandingkan meributi pasal-pasal krusial dalam RKUHP Yang menjadi polemik dalam masyarakat Ini kok malah konsen dengan isu seksualitas Bagi saya ini adalah contoh kebodohan dan kekurangkauan para mahasiswi Akibat malas baca Karena lebih senang mengurusi soal kebebasan selangkangan dalam bermasyarakat Kasihan orang tua si mahasiswi ini yang lintang pukang cari uang buat bayar uang kuliahnya Tapi hasilnya jadi begini Dikuliahkan supaya pintar Malah malu-maluin memperjuangkan dunia seputar selangkangan Dengan mengobrol harga dirinya Perilaku mahasiswi model begini Yang bikin masyarakat luas dari awal sudah tidak yakin dengan niat demo para mahasiswa Lawung pemahaman mereka sudah salah kaprah begitu Lantas apa sesungguhnya yang mereka perjuangkan Mereka tidak menunjukkan kecerdasan intelektual dan moral Akan tetapi seperti terdiri dari para kumpulan manusia durjana pemuja selangkangan Mau jadi apa bangsa ini Kalau generasi penerus dan tulang punggung bangsa hanya berjuang demi kebebasan selangkangannya Selangkangan itu bukan buat pacar Akan tetapi buat suamimu kelak Syukur-syukur kalau pacarmu kelak jadi suamimu Kalau kamu dicampakkan setelah dia puas menikmati selangkanganmu Apa yang akan kau peroleh buat masa depanmu? Bisakah kamu membayangkan jika tidak ada aturan yang diatur oleh negara kita? Bisa-bisa selangkanganmu milik orang banyak bukan milik pacarmu saja Sangat bahaya jika negara ini diisi oleh manusia-manusia yang memprioritaskan hal seperti ini Kalau selangkangan memiliki pacarmu yang belum tentu akan menikahimu Itu namanya zinah Dan dalam acara agama apapun dilarang bersinah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!